Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Jambi kembali melaksanakan ujian terbuka sidang promosi doktor atas nama Wirmi Eka Putra pada Rabu 15 September 2021 pukul 14.00 WIB. Wirmi Eka Putra berhasil meraih nilai A dalam ujian promosi doktor ekonomi yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Bertindak selaku Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja Dr. Junaidi, Sekretaris Sidang yang juga Ketua Prodi Doktor Ekonomi FEB Unja Prof. Dr. Johanes, penguji bidang konsentrasi eksternal dari Universitas Pajajaran Bandung Prof. Dr. Winwin Yadiati, promotor Dr. Haji Afrizal, co-promotor Dr. Mukza Rutva, co-promotor Dr. Haji Tona Aurora Lubis, penguji Dr. Ahmad Hizazi dan penguji Dr. Yudi. Dr. Wirmi Eka Putra mengangkat disertasi model hubungan karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility dengan dimediasi oleh tax avoidances dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Latar belakang ia mengambil penelitian ini karena ia melihat terjadi peningkatan-peningkatan investor saham syariah sampai dengan 500 persen. Tapi jumlah investor secara keseluruhan masih jauh atau hanya 5 persen dari jumlah investor secara keseluruhan. Inilah yang mendorong dirinya untuk melakukan riset mengenai nilai perusahaan dengan model pengungkapkan tanggung jawab sosial dan pajak, khusus untuk perusahaan yang memiliki saham syariah. Dr. Wirmi berhasil menemukan DNA menggabungkan dua indikator baru menjadi satu yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility Universal Disculture Index. Harapan Dr. Wirmi Eka Putra dengan disertasi ini bisa memberikan kontribusi khususnya bagi pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup, terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, apa saja yang harus diungkapkan dan yang tidak. Dan juga saran untuk OJK ada memberikan penyempurnaan untuk mewajibkan perusahaan untuk memiliki komisaris yang berlatar belakang di bidang ekonomi akuntansi dan keuangan. Saya mengambil penelitian ini karena melihat terjadi peningkatan jumlah investor saham syariah sampai dengan 500 persen, akan tetapi jumlah investor secara keseluruhannya masih jauh, 5 persen masih dibandingkan dengan jumlah investor saham seluruhannya. Nah ini mendorong saya kenapa melakukan riset tentang peningkatan nilai perusahaan dengan model pendekatan, pengungkapan tanggung jawab sosial, dan pengindaran pajak, khusus untuk perusahaan yang pisah ham syariah. Temuan penelitian saya ini paling tidak, saya berhasil menemukan, atau menggabungkan indikator, dua indikator baru menjadi satu, yang saya kenal nanti. Saya sebut dengan namanya Corporate Social Responsibility Universal Risk Closure Index, dan ini rencananya akan saya perdalam, dan kalau bisa nanti akan dipatenkan untuk menjadi item pengungkapan yang bisa nanti ditawarkan ke pemerintah sebagai bentuk dukungan saya, sebagai bentuk sumbangsi saya kepada pemerintah, khususnya di bidang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja Dr. Junaidi mengatakan, ada temuan yang menarik dari disertasi Wirmi Eka Putra, keterkaitan antara CSR dengan nilai perusahaan, khususnya perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Center. Kepada Dr. Wirmi Eka Putra, pihaknya tetap berharap untuk konsisten dan istiqomah, dalam keilmuan khususnya dalam penelitian-penelitian terkait dengan jasa. Kita juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di bidang keilmuan, khususnya dalam rangka mengkombinasikan berbagai indeks-indeks untuk dimukur CSR. Di Dr. Wirmi ini, kita berharap tetap konsisten, istiqomah, dalam keilmuan khususnya di penelitian-penelitian terkait dengan jasa. Rian Cancen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!